mulai kondok bujuni bapaknya bapaknya ada berita gembira apa yang dia tinggong aku menteng mana menunggu yang ngelaneng yang seweneng bujuni langsung didudul pokongi bujuku pintu terus diwanti-wanti si ngati-hati lebih si ngati-hati pokoknya kau loro samanku menteng ngomong-ngomong si ngati-hati makan-ngomong si ngati-hati kau leh sembarangan uang metengi kau leh makan linggis kau leh ngerapati korang semuanya ngelaneng yang melati-hati podo senengnya jadi anak tasetan kandunganiku ibu e rido bapak e rido ibu e seneng bapaknya seneng alamat menyambung karorida negusni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih ini gilek corokan sing nabi termasuk tondo-tondo nih ahli suargo banter ya pen calon ahli suargo karo calon ahli neroka ni ku tentunya pun ketoro pokoknya nontonnya api ya calon ahli suargo nontonnya elek ya calon ahli neroka mergawateke menungso tentunya niku kegawang antos benjing ten akhirat inna ahlal ma'ruf fid dunya hun ahlul ma'ruf fil akhirat saat temene wong sing ahli kebagusan nontonnya kui sumbenno akhirat ya dati ahli kebagusan manggone suargo nontonnya kui sumbenno akhirat ya dati ahli kebagusan manggone suargo gampang ditene bakale melebu suargo nopo bakale melebu neroka tentunya wis ketoro tapinggo titen titen nanti ambak mawon ngocong gumbiji wong ngoneng sampean gawe pengumuman kondok kondokan cancane lingkungan gue gitu aja ngapain mubuneroko nopitu wong nopo bakale melepon gini kira ngelak tanda-tanda ni wong bang leike yuk suargo kabeh ambok nganting nantung doeh doeh ya panggah ngaji Allahumma silih ala muhammad monggo angen-angen sekedap mawon buat musah kamu-monggu dan iyo pulau mesakih katokmu tembus ayo doang nangan sekedap dawe kancing nabi ini kalau laisa minna malam yarham sohirona walami wakir tabirona tutu golonganku tutu boloku dawe nabi leono wong tua ora walas marang anak tutu golonganku tutu boloku nekono anak ora muliakno wong tua kancing nabi ini ku sedih kapan ono mongso anak dora gelem muliakno wong tua kancing nabi yo sedih kapan ono wong tua dora gelem walas marang anak niki ketoknya lak urusan keluarga dawe nabi ini lho nek diangan-angan sepintas kaya kaya dampaknya namung sakkeluarga wong me urusan hubungan antarane anak karo emboranya auto me hubungan antarane anak karo wong tua wong tua kaya 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 dawe kancing nabi ki urusane cuma hubungan antarane wong tua karo anak wilamuk masalah keluarga ketinggalin ngoteng tapi asline dawe nabi ki urusane urusan dunyo dampak ini ku dunyo akibat ini ku botenamung keluarga tapi api elekin dunyo sebab ngeten kapan ono anak singwis ora gelem muliakno wong tua anak ora gelem hormat ngegungno bekti marang wong tua anak mau bakal duwe keturunan sing ati newelele halo halo takbal ini takbal ini uang dong apa ini bakal lho sedih aku ngomongi uang nang singta omongi orang batak ini aku ngonokok jare kangen aku ngonokok jarene iki sejarah selama ini mbak glee belum pernah didatangi anwar jahit pada penasaran karena sering lihat di youtube udah penasaran karo aria karo abimano nyatane aku tokok ini juga digatekno udah dong perhatiin nek ono anak wis ora gelem muliakno wong tua ora hormat ora takdhim ora beti marang wong tua anak mau bakal duwe ni keturunan sing ati newele umpomo anak di sekolah no mungkin ya iso pinter tapi ati ne panggah elek mulai sama no jokad gono wong pinter tapi kelakuannya elek wong tua pinternya ranya zat titelit dawa nerang luwe dowo timbang jenengi jenengi meksugiyo titelai renteng-renteng pintereram tapi kelakuannya elek anak mau dipondokno mungkin ya iso tapi ngaji tapi ati ne panggah elek mulai nila ono dong wongi geto e pinter ngaji nih tapi omongan yang udah telatih konten doden judu aku lo yo kui mungkin tekowong tuane sing ora gelem beti marang baik mungkin gara-gara nih wong tuane lo rakelem muliakno wong tua wong tuane ora gelem ngegungno wong tua akhirnya duwe anak sing keturunan nih ati ne elek elek di sekolah no ya iso pinter tapi ati ne tetep elek dipondokno ya iso ngaji tapi ati ne tetep elek lah kire anak keturunan sing ati nele ini kita tambah hakeh tambah hakeh tambah hakeh nyep berten bundi-bundi windadek no rusak indonya rusak indonya nih ku tergantung menungsane nek menungsane apik dunyanya apik lek menungsane rusak dan menungsane melu rusak yang menungsau kui tergantung hati nek kapan ati ne apik menungsane apik kapan ati nelek menungsane elek era paham yokos paham gheh mulane nek pengen duwe anak keturunan manusia ngapi kunci utamanya muliakno wong tua mengkursi Allah da'wah nakone hadis kucing waktiru walidai muliakno wong tuamu gungno wong tuamu bektiyah marang wong tuamu wama wakkar wawalidai sopa wongi gelem ngegungno wong tua lorone magedulahu umrohu diparingi dua umure wajaitu awla dan yabiruhu lan aku bakal maringi anak-anak sing bekti marang wong tuwane wala saman nek gelem muliakno wong tua bakal diparingi hadiah loro sing kontan dikakno nondonyo dining gusti Allah pertama diparingi dua umure penak uripe telu eh loro diparingi api-api anak-anaknya alhamdulillah 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 mulanya sama ngepengin dua anak api kuncinin apa muliakno muliakno wong tua sama ngegung anak ojo sampan tutui mana nakali ramar kokurang tutuan temerikian wong tua sing seneng ane nutui anak terus hasilnya biye anak berarti tutuin eh ya mu mentol to orang ngeroh munda api wong anak-anak maka lo ramar kokurang tutuan sama ngejokoyo wong bian tubuh ngew sentolop makannya orang bentar tuh diselenti idope rumang sani orang bentar makanin iku mergokurang selentian nanti protol kabel ngew diselenti idope sepenggah belirang akhirnya baterainya dipeme semenangi sampe berarti westwa rumang sani orang iso bentar makanin iku mergokurang pemenan meneku saki kartah guru-guru udah tiru dua murid nakal terus dipeme ngumpa mengunuh kuih hasil yang wakil gedung sekolah noramu gendengi eh rapaham ya wes rapaham ya wes wes kulo sampean dikongkongkoyok petani bu tugasnya kulo sampean bagusi wong tuwa muliakna wong tuwa engkau anak-anak kulo sampean bisa telapik deneng gusti Allah bodoh karo wong tani tugasnya nandur nanti ramut seng apa engkau sing ngodoti tanduran sing dawak ke tanduran sing gede na tanduran gusti Allah sampean sebagai petani rawsa ngrewangi ngodoti tambah rat dunung mempengen tandurannya cepet gede neng jodoti tambah mati Allahumma silih Allah muhammad wes nomor loro kanjing nabi ya susah sedih kapan nono wong tuwa wes ora sayang karo anak nyapo wong tuwa nek wes ora walas karo anak wong tuwa nek wes ora sayang karo anak anak wik alamat anak raba kali soda diwong api zaman kedueling ridho Allah fi ridho waliden gusti Allah harap ngridhani anak wik ngeteni wong tuwani kapan wong tuwani ridho gusti Allah genderek ridho kapan wong tuwani ora ridho gusti Allah genderek ora ridho jadi wong tuwa kok kidding karo anak wong tuwa seneng karo anak wimdu diri dhani gusti Allah gusti Allah harap ngridhani anak di paling-palingan dhati wong tuwa Allahumma silih Allah muhammad mulai orang tua kok keting karo anak Niku dosa sebab mutus ridhanipun gusti Allah hadis niku sering digawe nuturi anak tapi aslinya yang lebih penting hadis ini kunggu nuturi wong tua ridha Allah fi ridha waliden besuktullah fi suktil waliden hei wong tua awakmu nek pengen dueni anak-anak singapi ridha yang anak-anakmu enggak gusi Allah melu ridha nek awak mora ridha karo anak-anakmu gusi Allah ora bakal ridha nek Allah ora ridha orang mungkin nih saudade anak singapi nikip penting Kulaturaken sebab akhir-akhir iki ke wong tua singwis mulai Dora seneng karo anak tapi semana jaman orang seneng karo anak ijane rapopo tapi ojo mana orang seneng karo anak kosek mana anak bihan ku akhlaknya api-api soale wong tuwong bihan kini karo anak seneng-seneng wong tuwong bihan iso peneng-seneng karo anak di pulau sering matur bihan ono wong wedo duwe anak waspitu ngawes akeh konek ngunuk uneng krosawa Tenggerapena bersengguni dokter tuh dikandani sama betun apa-apa bu buku sampe hamil meleng nukung guyu Alhamdulillah kok tasik sakit nge pak dokter nge seneng mulai kondok bujuni bapaknya bapaknya ono berita gembira popo keteng wong aku meteng mane ngunuk sing ngelaneng yang suwo neng bujuni langsung ditudul pokoknya bujiku pinter terus diwanti-wanti sing hati-hati lo dek sing hati-hati pokoknya koloro samanku meteng ngomong-ngomong sing hati-hati makan samangan sing hati-hati gaoleh sembarangan uang metengi kaoleh mangen linggis no 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 hati-hati podo senengnya jadi anak tasik ten kandungan iku ibu erido bapak erido ibu eh seneng bapak eh seneng alamat nyambung karorida negus nih Allah mula anak bihan ki ketua rapate pinter tapi akhlak HP api di luar nikah teh wong tua rapate seneng ngambil anak-anak ngomong beto anak yang lagek telui umang sanewis kakeyang saya gitu pun saya tidak telui lo suruh mongso kakeyang proso watengi rapena periksa nogone dokter terus sampai dokter dikandani sama nopo nopo mbak selamat ya mbak positif hamil munu kurang kuyuh malah kaget inna lillahi wa inna ilahi rojo lagu loko sakit meteng mbak dokter dokter tambah bingung yung berurusanmu laku nyapo hai karo bujumu goyo malah akan nyapo lagu lokan campur ngombepel pak dokter ambil dokter dikandani Mbak mungkin sama ngombepel nguruti salah jajanin nengen buurut niwoyo kebrotolan menuku setambah kewaget Astagfirullahaladzim salah meneh mecucu nyaprut dianggap kecelakaan mulai kondo bujone ma sepurane aku ngomong sama najun nesu ya nyapo tenang ya sama najun nesu ya nyapo nyapo ngomong sama ngan nesu toh nyapo aku matemannya kok gua iso ngusin ngelanang kiyo aneh kok ngusir kiyo di ini nipilmu rambu obat eh apa pelmu rambu obi babi ya kok sampe rambu obat saking nesu nileng ngomong anti keliru nipilmu rambu obi babi ya yung wisma stabil aku ngurut lo salah sajani nengen taurut niwoyo ngusin ngelanang tambah nesu goblok nita ini ngonohi resok wira Allah panah itu matamu ira melek babi ya ngupah naya cokok yang ngonohi jadi anak saya kandungan seakan-akan tidak diharapkan kehadirannya oleh kedua orang tuanya ibu eora seneng bapak eora seneng alamat anak kui putus karo ridha negus di orang nyambung nang ridha negus di Allah mulai ibu sama nilai pengen di anak api ojo bisan-bisan geding karo anak ini penting sak nakal nakali anak-anak sampeyan wong tuara intok geting elingo anak sing ngapi wi amanai gusti Allah anak sing dablep anak sing nakal kuyo amanah sangking gusti bu sok sing bener-bener risok bekti nang sampeyanku anak sampeyan sing endi kadang-kadang yang sing ngeramut sampeyanku newe zaman sepoh itu malah anak sing saiki ketauin akal mikir wongnya anak sing pinter dibanggak-banggak nih akhirnya malah ngelarak noat ini wong tu wong unuku yosa pirang-pirang kok iyo kacang-kacang iyo mungkin ngotot rakaruan kokono kacang 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 banggle banggle dilanjut button ini ngaji obok kacang ya Allah Bapak-Ibu poro jamaah mulanek kaya peseni ganjeng Nabi kaya ayo jeling-jeling akrimu awla dagung anak-anakmu yudhadekno wong singmulya supaya iso muliakno wong tuwane kula sampeyan selaku wong tua diperintah di negosi Allah diperintah ganjeng Nabi diperintah agomo kongkondatikno anak-anak iki wong mulio ngkole anak-anak wisdadi wong mulio mesti bakal muliakno wong tuwane buh lek nurut Alquran anak-anak kula samanku gadine salah satu dari empat kriteria meski anaknya sopoy gadineo salah satu dari empat jenis anak wong iku petunjuknya Quran pertama anak-anak singmuk dadi zinatul hayat di dunia pepaisi urib ning dunya anak yang hanya jadi perhiasan kehidupan dunya lek corombang leo anak singmuk go dadi apa anak singmuk go pantes-pantesan tak pantas wong rabi kaya mana ini pokoknya mau pantes-pantesan tak pantas wong rabi kaya maka hendianak wis menudak wis yang nomor loro anak singmuk go dadi fitnah kanggone wong tua anak dati fitnah nikini coro jawa anak pola bopo samanku jawa tog gibas dong ini koranya anak pola bopo keprada aktivitas anak berdampak pada reputasi orang tua anak iso dati fitnah wong tua kadang bapaknya jenderal anaknya berandar bapaknya pejabat anaknya penjahat bapaknya ustad anaknya murtad bapaknya polisi anaknya bandar ekstasi doa hati-hati nomor telung anak singgati musuh bagi orang tua aduwan lagu musuhmu hati-hati ning dunya ndadek no wong tuwane rekoso sengsoro ning akhirat dadek no wong tuwane ciloko neroko tia tibu nek sama norap beres olehin didi anak dampaknya luar biasa kata wong tuwane sarep melebusu warga diseret neh karo malaikat gara-gara tuntutane anak anak singdo nakal nakal ahli maksiat kakeyan gusok ten akhirat disidang pengadilan akhirat memutuskan anaknya wong bangli neroko ini anaknya wong bangli langsung bengok bengok ya Allah kusti kula burun dilebuk na neroko tapi kula nuntut ini ayat Qur'an ini yang gambar nung ini wong bangli neroko wong bangli neroko pancen kula nakal kula kakeyan dosok kula nike ahli maksiat tapi ngintin ini ngimboten gara-gara kesalahan kula biambak ini gara-gara kesalahan bapak ibu kula kula ngoboten ngaji bapak yang menengai kula gak sholat ibu yang bibit kaya ya sama ngingetisen ngantum berkat kui kok kula kula mendem bapak kula gimana ngai berarti kula nakal ngerti ini gara-gara kula mboten dididik saya kalau tiang sepuh kula sholat kula mboten diperhatik na koncok-koncok kula ngaji kula gak ngaji ya di jarno di jarno makanya kula nrimoh kusti ini kula dilebuk na neroko ningkulan nuntut bagaimana tuntutannya ya Allah kalau aku dimasukkan dan disiksa ke neraka maka aku menuntut kedua orangtuaku harus disiksa di neraka dengan siksaan dua kali lipat dibanding siksa yang aku terima kula purun lebet ngerokok tapi kutuan ancik ancik ke gerib bapak kali ibu kula wangin di wiluk ya halo ini ku anak sing dadimu suwe wang tua muka-muka anak-anak kula sampeyan tatas anak-anak yang sholih-sholihah katas kriteria yang keempat harapan setiap orang tua yang ini ayat Qur'annya sering kita baca sebagai doa rabbana haglana min azwajina wadhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama anak yang menjadi kurrata a'yun penentram jiwa penenang hati kebanggaan kebahagiaan bagi orangtuanya dan siap menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa waj'alna lilmuttaqina imama anak yang menentrna hati wang tua mulyakna wang tua dan anak tersebut siap menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa Allahumma sila'ala muhammad ini 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 cara orang serengat eh banggle disana banggle kecamatannya omriki direk kanigoro gak nah ini cara orang kanigoro di arah ini anak yang sholih-sholihah ibu bapak anak sholih-sholihah ini tanda ini gampang saya sering sampaikan tanda anak sholih-sholihah itu kalau anak di rumah orangtuanya senang kalau anak keluar rumah orangtuanya tenang ini anak yang gak sholih gak sholihah kalau anak di rumah orangtuanya susah kalau anak keluar rumah orangtuanya gelisah nih anak-anak shomperan 3 termasuk gore Москвi anak-anak shomperan li Caribbean naik pas ngomah shomperan senang apa susah ketika anak-anak shomperan lagi di rumah shomperan merasa senang apa merasa susah shomper bayaran senang bener Hai saat itu anak benar-benar bisa membantu orang tua ngerewangi masak nyapu ne isu ya sholat duha lep permagrib ya mocha Quran sampai-sampian seneng bahagia ketika anak di rumah ngono anakmu anak-anakmu nek ni ngomah akeh di lep mocha Quran karo mocha HP lu ngatik nih ibunya nopo lu ngatik nih HP nih luwe manut bapaknya apa manut HP nih munuku sampean wiseneng wong tuara kualitas ayo aku tekok meneh ketika anak sampean keluar rumah sampean merasa tenang apa gelisah opo mani sampean di anak wedok bengi-bengi keluar rumah ayo sampean merasa tenang apa gelisah woi kalau anak soleh-soleha waktu anak di rumah orang tuanya senang karena anak bisa berbakti pandai mengaji menentramkan hati ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang karena anak bisa jaga diri dan berprestasi tenang anak ku ning jobo kurabakal nyapo-nyapo anak kurabakal nakal akuis percaya kok karo anakku konyo nya 20 taruh sopo ngkau neng jobo neng nyapo nyapo tekone jam ngkau nengkau yang aku mbien kali jalan ibu itu kan jadi pengalaman pribadi wonton apa wonton saya wonton itu ngacong anak yang sampeyan ini ku wes solih hopa urong, lewetok wes solihah hopa urong tenggeran ini kumawan kapan yang ngomah kok sampeyan senang anak keluar rumah sampeyan tenang insyaallah anak yang sampeyan solih solihah amin ini anak yang ngomah sampeyan susah anak metu sampeyan gelisah merawas no ya anak ini setel karo ibu eh bu nah anak saket diwastani solih-solihah ini kuukurannya kalau sudah memasuki usia pubertas lewet menginjak remaja lewetok cili-cili urong kenek di biji urong kenek dinilai merko anak cili ini ku fitroh anaknya sopawai apiknya nengke wistoh sampeyan ningalilare alit buah anaknya sopawai orang bakal geting sampeyan soalnya anak cili ini bisa bersih mbien apa wonton janji sampeyan normal teman kita ada orang ngendong anak bayi apa mana bayi ini kayak lucu imut hmm kutunya kok tipip ini mbien fitrohnya bocang cili itu nyenengke anaknya sopawai ini saya cili saya usia pos paut paut play group pk ini ku saya fitroh nyenengke orang kenek di ukuran sama nojok ke susu bangga jangan buru-buru senang dua anak saya umur patang tahun limang tahun anakmu sapal surat yasin apal wakiyah apal arrohman apal dus amam anakku solih-solihah saya cili ewe sapal surat yasin wakiyah arrohman tabarok dos amam wirung kenek juga ukuran ukurannya ini menginjak usia balik pubertas soalnya kata bu ngabun ten anak ini ku nalikotu se-alif TKU jos najini memasuki usia pubertas usia remaja salah pergaulan yasin ilang wakiyah ilang tabarok ilang arrohmane ilang berdike rakarwan betong gomu hei muka-muka faham Allahumma sula Allahumma sula Allahumma sula nah saya iyo iyo wan saya ini kurang balik ini mawan saya ini beripun caranya supaya anak-anak jadi mulia ibu bapak para jamaah supaya anak-anak jadi mulia wong tuwan tuwe kewajiban ngiseni anak-anaknya diiseni perkoro singgison dadekno mulia apa halo perkoro singgison dadekno mulia tangguni anak-anak jane mboten kata lecoro resepe kusti Allah dan Al-Quran niku wonton kali niki programnya Allah mesti benerai setunggal diiseni iman nomor balih diiseni ilmu ini kalau bu ayatnya wa iza qilan suzu fan suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darojat anak-anak sopowe kapan diiseni iman diiseni ilmu mesti diangkat derajati diening gusti Allah dadi mulia nek gusti Allah sing ngangkat derajati nek gusti Allah sing mulia ini orang bakal kekuatan apapun gak akan mampu merendahkan najan dikuyo kuyo wong sak deso diangkat as